Intro Di awal seri anime Death Note, Lackyagami hanya siswa Jepang biasa dengan kecerdasan di atas rata-rata Ketika melamun di kelas suatu hari, dia melihat sebuah buku catatan yang jatuh dari langit sepulang sekolah Dia menghampiri tempat di mana buku itu terjatuh meskipun sempat ragu, dia memilih untuk memungut buku itu pada akhirnya Hal hasil, dia bisa membunuh siapapun tanpa kontak fisik berkat buku misterius yang bernama Death Note itu Merasa bosan dengan berbagai tindakan kejahatan, dia mulai membunuh penjahat tanpa pandang bulu Baik perilaku kriminal kecil hingga besar Dia bertekad untuk menciptakan dunia di mana tidak ada kriminal satupun Hari demi hari, dia dikenal sebagai kira Di balik nama itu, dia melakukan pembunuhan tanpa sepengetahuan siapapun Dia memang berniat baik, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia sendiri telah melakukan kejahatan Dari sekian kejahatan, berikut 5 bukti bahwa dia menjadi penjahat sepenuhnya Sebelum melanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like Yagami mulai menyusun rencana agar salah satu agen FBI mengungkap identitas asli Ketika dia menyadari bahwa dia telah diintai selama ini Usai mengetahui nama agen FBI itu dan jumlah agen lain yang dikirim untuk menguas kasus kira Dia mulai menyusun rencana baru beberapa hari kemudian Dia mengikuti agen FBI yang telah dia ketahui bernama Ray Penber Dia pun memanfaatkan nama Ray yang dia tulis di Death Note Like mengatur rencana sedemikian rupa sehingga Ray mengetahui semua nama agen FBI di Jepang Dan menuliskan setiap nama di kertas sobekan Death Note yang tersimpan di Amplop Dia membuat Ray membunuh agen-agen FBI yang tidak bersalah Bahkan membunuh Ray usai rencana pembunuhan masal agen FBI lain selesai Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya Ketika sekelompok mafia yang dipimpin oleh Melo menculik Sayu Yagami Adik Elek Yagami satu-satunya Mereka meminta sebuah tebusan sebagai ganti nyawa berupa Death Note kepada ayah Sayu Sekaligus pimpinan kepolisian Jepang Seichiro Yagami Sambil menunggu hari pertukaran Mereka menyandar Sayu di sebuah tempat di bawah tanah yang terletak di Amerika Serikat Berbeda dengan tekad ayahnya Seichiro yang ingin menukar Death Note demi menyelamatkan Sayu Laik tidak menunjukkan kepedulian sedikit pun kepada adiknya Dia malah memikirkan rencana keji untuk melindungi Death Note Dia tidak segan-segan untuk membunuh Sayu Sehingga tidak ada alasan lagi untuk memberikan Death Note kepada mafia yang menculik adiknya Untungnya, dia tidak benar-benar melakukan hal tersebut Setelah membunuh setiap agen FBI Yang dikirim ke Jepang Laik Yagami bertemu dengan kekasih Ray Penber Dia pun mengajak berbicara perempuan tersebut Hingga dia mengetahui bahwa perempuan tersebut telah memiliki beberapa petunjuk mengenai Kira Dia pun memanipulasi perempuan tersebut dengan berkata Bahwa dia membantu polisi-polisi untuk menyelidiki dan menguak identitas Kira Di salah-salah pembinceraan Laik menanyakan nama perempuan tersebut Kemudian dia menulis nama itu di kertas sobekan Death Note Yang dia simpan di bawah arloji Saat mengintung waktu kematian Dia menjadi bahwa dia dibohongi Dia telah menulis nama palsu Meskipun kesal, dia segera menetralkan raut wajahnya Perlahan, tetapi pasti dia mengetahui bahwa perempuan tersebut bernama Naomi Misora Sekali lagi dia membunuh orang yang tidak bersalah Karena memiliki paras menawan dan otak terjas Laik Yagami menjadi idola di kalangan perempuan Namun, dia tidak pernah benar-benar tertarik pada perempuan Dia hanya ingin menciptakan dunia yang tenang Dimana tidak ada satupun manusia yang menderita akibat kejahatan Namun, dia memilih untuk memanfaatkan setiap perempuan yang suka padanya Alih-alih menolak mereka Demi mewujudkan mimpi, Laik memperdaya Misa Amane Perempuan pemilik deck note lain Dia menjanjikan balasan cinta untuk Misa asalkan mau membantunya Dia tidak peduli sama sekali ketika Misa memberikan separuh waktu hidupnya Demi mendapatkan mata Shinigami Bahkan untuk kedua kalinya, dia hanya ingin memanfaatkan mata Misa Bahkan memanipulasi Shinigami pemilik deck note yang dia pegang oleh perempuan tersebut Bukan hanya Misa saja Laik juga memanfaatkan perempuan bernama Kiyomi Takada Mantan teman sekelasnya di universitas Usai mengetahui bahwa Kiyomi menjadi juru bicara kira Dia berusaha untuk menemui dan membujuk perempuan tersebut agar mau membantunya Dia pun menyuruh Kiyomi untuk membunuh penjahat termasuk Melo menggunakan deck note Namun, dia malah membuat perempuan tersebut bunuh diri Usai Melo terbunuh Namun, dia malah membuat perempuan tersebut Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ketika mengetahui bahwa L, Leolet, hampir sampai pada kesimpulan akhir mengenai kasus Kira, Leikyagami mulai memanipulasi Rem, si Shinigami yang menyayangi Misa Amane. Dia menggunakan Misa untuk membujuk Rem agar mau menulis nama L di Death Note. Karena akal cerdas yang dia miliki, dia berhasil membuat Rem untuk membunuh rivalnya L. Dengan kata lagi, dia membuat Rem binasa karena Shinigami tidak boleh membunuh manusia hanya untuk melindungi manusia lain. Di pemakaman L, Leikyagami menunggu sampai orang lain pergi sebelum merayakan kemenangannya. Setelah tertawa, seperti orang gila, dia berlutut di makam L, hanya untuk meneriaki jasad rival terbesarnya yang baru dikuburkan. Meskipun dianggap sebagai teman oleh L, dia tidak merasa sedih sedikitpun, apalagi menyesal karena telah membunuh seseorang yang menganggapnya teman. Terlepas dari kecurigaan L kepadanya, terlihat jelas bahwa dia adalah penjahat paling keji yang ada dalam seri Death Note. Leikyagami adalah perwujudan dari manusia yang serakah akan kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan. Dia terus-menerus dibutakan oleh kekuatan berupa Death Note, bahkan berani mengungkap bahwa dia adalah Tuhan. Seiring seri berjalan, dia mulai lupa pada tujuan awalnya, yang hanya ingin menghapus penjahat dari muka bumi, sebab dia tidak segan-segan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dia telah menjadi penjahat sepenuhnya, seperti yang tercermin pada lima momen di atas. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!